Nanti kayak gini aja Sintol giginya dia tuh udah enak ya Ini saus Ikan Enak Ini aja udah enak banget Halo assalamualaikum Kembali lagi dengan saya Titi Martin Selamat pagi teman-teman Dan apa kabarnya Semoga teman-teman baik-baik aja ya Ini tadi habis Antara alias sekolah Kalian belanja Tapi belanjanya cuman sedikit ya Cuman beli teh Ini beli apa namanya Sayur Dan aku beli ini teman-teman Singkong Kalau yang penasaran di Spanyol ada singkong apa enggak Ada Ini belinya di Mercadona ya Menurutku beli di Mercadona Lebih bagus daripada aku beli beberapa kali di Carrefour Itu zonk terus Nah nih Ini mau dibikin apa Jadi besok siang Mertu aku dateng Jadi niatnya kalau enggak besok siang Atau hari Sabtu pagi Mau direbus setelah itu digoreng Gitu Buat sarapan Sarapannya Kayak orang di kampung Terus beli apa lagi nih Oh Beli ikan teman-teman Mau masak ikan Bingung ya Mau masak apa Jadi Mau masak ikan aja Yang sehat ya Ikannya itu bukan digoreng Tapi dikukus Memasak sehat ini Ala Chinese ya Kalau teman-teman ikut Sering lihat videoku Pasti Tau Kalau aku pernah Bikin Steam fish Yang ala Chinese Ini simple Tapi enak Aduh Aku telat masak ya Teman-teman Dan harusnya itu Dari tadi Sebenernya Pulang belanja itu Dari tadi ya Cuman Kaki itu Kaki itu Rasanya pegel banget Pegel-pegel Yang Yang Pegel banget gitu ya Tiba-tiba aja Namanya juga orang lagi hamil Jadi Ada aja yang Dirasa ya Itu pegelnya dari semalam Teman-teman Jadi Tadi pulang belanja itu Agak males-malesan Rebahan dulu Sebentar Sambil Baca-baca Komen ya Komen-komen dari teman-teman Tapi Bacanya yang ada di Facebook ya Siti Martin Family Aduh Komen dari teman algunas Basing ад Buka Gève Buka . Sat Berhubom Sel Lilly selamat menikmati kecil sih ya jadi mau jadi berapa jadi tiga Bismillahirrahmanirrahim ini aku masak sekaligus dua ya teman-teman karena memang ikannya ini kecil tadi nggak milih sih minta dipilihin aja tapi ternyata dipilihin yang kecil ya jadi potong jadi tiga aja nanti aku juga mau coba ya Alea mau makan ini apa enggak karena nanti ini nggak pedas tuh tuh kayak gini aja nah ini tadi udah mendidih tapi karena ikan belum di belum dipersihkan jadi aku matikan ya Nah ini ini masukkan aja tuh udah mendidih digukur selama 20 menit tuh besitu biar didiamkan aja sekitar 10 menit ya oke selamat menikmati selamat menikmati beli satu kurang jadi pilih yang gede sekalian ada gak teman-teman yang kalau masak brokoli gagangnya juga dimasak teman-teman gagangnya itu apa ya ini nih ini dimasak nanti juga aku bakal potong-potong terus ikutan dimasak ya karena itu enak juga potong kecil-kecil sayurnya langsung ditumis ya teman-teman tadi lupa gak eh gak pencet ya videonya tumis semata pakai bawang puci terus nah sekarang tambahkan garam secukupnya aja ayo 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 astagfirullah tambahkan gula juga sedikit aja ya teman-teman gula tuh terus sama penyedak rasa juga sedikit aja sesuka hati yang terakhir aku gak tambahkan apa namanya ya saus siram ya cuman gini aja ini tadi gosong gara-gara pakai api besar terus aku tutup kurang air ya nah sekarang tambahkan ini air apa namanya tepung jagung yang sudah dilarutkan nah sebentar lagi setelah itu angkat sudah deh udah masuk cepet kan oke pindahkan ke mangkok masak ini aja brokoli memang dimasak simpel begini aja tuh udah enak ya tuh gak usah dikasih bumbu macem-macem biar rasanya tuh rasa brokolinya gitu nah udah jadi nah sekarang ini panaskan minyak kita bikin saus untuk ikannya ya minyak jangan kebanyakan ini minyaknya harus bener-bener panas banget ya kalau udah panas banget kita udah kemebul baru masukkan bawang apa namanya jahe sama daun bawang yang tadi diiris tipis ya tunggu dulu nah ini udah panas ya masukkan nah ini udah mateng ya jadi siramkan aja di atasnya di sini sebagian orang kalau bikin steam fish kayak gini tuh ada yang jahe sama daun bawangnya tuh di steam juga sama ikannya ya kalau aku lebih suka digoreng digoreng sampai kering terus dikasih ini sausnya ini saus ikan enak enak sekali bener-bener enak waktunya makan ikan kalau aku sama apa namanya kepala ikan ya siapa yang suka kepala ikan kalau aku lebih suka kepala ikan daripada buntut ya mau digoreng atau mau di atau mau di steam itu aku suka kepala ikannya nah ini dua terus tambahkan sayur gini aja tuh enak sekali ya ini ikannya kecil ya kecil sekali teman-teman jadi dagingnya juga sedikit nah udah kita makan makannya pakai tangan oke waktunya makan makan gini aja enak banget yang penting tuh suka bismillah rp makannya pakai tangan ya biar lebih nikmat mas martin aja kalau makan ikan ini makan menu ini dia pasti pakai tangan beneran kalau belum pernah lihat cari aja videonya ya bismillah rp alhamdulillah amin makan hmm sos iskanya tuh yang bikin enak sama daun bawang sama jahenya itu yang digoreng kering itu bikin enak hmm ini dulu jaman aku kerja jaman aku kerja di hongkong atau di china sering banget masak kayak gini temen-temen bahkan aku kalau istirahat kerja kan aku ada waktu istirahat 1 jam setengah itu aku sering banget makan sama temenku di restoran menunya ini pasti ikan terus steam ikan gitu nanti ada sayurnya sayurnya beda-beda karena di china tuh banyak sekali sayur hmm kadang tumis lettuce gitu hmm menak hmm 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 gini aja udah enak banget temen-temen dari pada makan daging terus gitu bosen cepet bosen perasaan kalau daging ayam daging ayam gitu bosen gitu ya saya juga bilang bosen kadang-kadang kalau daging terus ayam terus gitu ya aku tuh kadang sampai bingung mau dimasak apa gitu sayur hmm hmm ini aku bisa nambahin enak soalnya hmm udah temen-temen aku lanjut dulu makannya ya biar menikmati dan fokus makan gitu gak fokus ke video terus ya videonya juga sudah panjang terima kasih sudah menonton jangan lupa like, komen, dan share dan see you in the next video hmm ciao ada like bu hmm 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 hmm